Oke, ini adalah request dari Teman-teman, sahabat AIS, fans-fans kami dimanapun berada Request untuk bikin single, gimana sih? Kalau Iris Bella dengan Ambar Zoni itu menyanyi gitu kan Karena memang basically kami sebagai public figure Bukan penyanyi ya, tapi lebih tepatnya Bisa memberikan inspirasi lewat lagu Karya-karya menghibur Dan Alhamdulillah kami dapat kesempatan Untuk bernyanyi, bekerjasama dengan Sony Music Sony Music Indonesia Dan penulis lagunya itu Johandi Haya Kebetulan kami dekat juga ya Lagu musik dan aransemennya juga oleh Hari Budiman Terus pengantar vokalnya Kita dibantu oleh Dennis Nusi Jadi banyak bantuan ya Banyak bantuan Kami mengucapkan terima kasih Buat yang membantu sampai proyek single duet kami ini selesai Akhirnya rilis Akhirnya mau rilis gitu Bikin ini sekitar Gak sampai sebulan ya Gak sampai sebulan Karena memang kita juga mau momennya pas gitu Karena lagu ini juga sangat menceritakan kondisi kita dulu Saat kita struggle terus akhirnya bisa bangkit Terus saat ini juga kita sedang menghadapi COVID-19 Terus kita PSBB Jadi benar-benar lagu ini tuh relate banget sama kondisi yang kita sedang alamin saat ini Jadi kita benar-benar mau waktunya pas ya Gak terlambat gitu Jadi kita sebenarnya agak ngejar waktu juga waktu itu ya Jadi untuk kita latihan vokal Untuk kita benar-benar belajar dulu gitu Singkat waktunya Dan ide untuk membuat lagu ini keluar itu Pertama karena kami sudah membaca isi lirik dari lagu ini Dan itu tadi kata istri Kalau lagu ini tuh betul-betul relate banget ya sama kami Dan lagu ini juga menjadi Ini yang kami lakukan Solusi inilah yang kami lakukan Untuk meng-healing terapi Kejadian dan cobaan-cobaan yang pernah kami laluin gitu bersama-sama Mewakili Dan gak cuman kami berdua-dua Dan kami rasa semua orang pun yang mendengarnya juga bisa relate Karena ini kita buat lagu ini tuh sebagai pelukan verbal Untuk masyarakat siapapun yang mendengar nanti gitu Betul Antara motivasi juga gitu Kenapa kita waktu itu mengiakan untuk mau ya melakukan single ini Padahal kita tahu ya Kita tahu kalau kita itu bukan Newbie banget Dan kita bukan penyanyi gitu Profesional Cuman Karena kita jatuh cinta sama lagunya Kita maksudnya saat baca liriknya pun Memang ini yang terjadi dalam kehidupan kita Apalagi kita juga kan baru saja bangkit lagi setelah kemarin mendapatkan ujian gitu Dan pasti bukan kami doang yang mengalami hal seperti itu Semua orang di muka bumi ini gak mungkin yang tidak pernah mengalami ujian gitu Karena ujian itu kan bagian dari kehidupan kita Iya betul Jadi lagu ini relate dan membuat kita yang mendengar tuh pengen ikut bangkit Ya inilah apalagi dengan momen yang terjadi saat ini gitu ya Kita saat ini harus stay di rumah Yang kita tuh untuk bersilaturahmi itu agak mungkin terbatas Mungkin dengan lagu ini Membuat hati kita yang tadinya gunda, bosen di rumah bisa terobati Dan karena itu yang kami rasain Kami ingin membagi cerita ini kepada semua fans Kami tahu kami bukan penyanyi profesional Yang kami bisa lakukan Kami mempunyai, kami paham banget Kalau kami adalah public figure yang punya pengaruh Yang ingin bisa mempengaruhi juga semua orang Untuk sesuai dalam hal kebaikan Dan ya bisa move on gitu loh Dari lewat lagu sederhana yang kami launching ini Yang pastinya berserah bukan berarti terserah ya Bukan berarti menyerah Betul loh Berserah bukan berarti terserah dan bukan berarti juga menyerah Artinya berserah adalah kita menyerahkan Menyerahkan kepada kekuatan yang lebih tinggi Itu Tuhan Yang Maha Esa Untuk mempercayakan semuanya sama Tuhan Kalau semua ini akan berakhir Ada pagi ada malam Habis gelap terbitlah terang Habis hujan Habis hujan terbitlah pelangi Dan habis sedih itu akan senang Jadi ini Prinsip yang harus kita sama-sama ketahui Senang, sedih, kecewa, bahagia Dan susah Itu semuanya adalah satu atap Jadi mereka semua Semua sifat-sifat itu ada di dalam satu atap yang sama Ketika kita ingin senang Ketika kita ingin bahagia Tentu kita juga harus bisa tahu bagaimana rasanya sedih Bagaimana rasanya kecewa Ketika kita sudah tahu rasanya kecewa dan rasa sedih Maka akan timbulah rasa bahagia Itulah sistem kehidupan yang sudah terorganisir itu secara sempurna gitu loh Dan itu yang harus menurut saya Semua orang harus bisa memahami itu Jadi ketika kita sedih Kita akan tahu Setelah sedih akan bahagia Jadi gini Pemahaman orang tentang berserah itu kan Ah udahlah Pasrahkan aja lah sama Allah Kita udah gak ngapa-ngapain Biar Allah yang bekerja semuanya Menurut saya Itu tidak benar Yang benar itu adalah berserah Kami percaya Kami mengimani Kalau Sehabis kejadian Membuat kami sedih Terluka Atau apapun itu Kami akan bangkit lagi Akan bahagia Akan ada hari dimana kami akan bahagia semua Karena kami sudah tahu rasanya sedih dan kecewa Kan gitu Dan Kita mengimani itu Mempercayai Berarti udah diatas daripada percaya gitu kan Kepada Allah SWT Atau kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan kita bertindak lah Bertindak sebagaimana Mestinya Dalam kata Tanda kutip Dengan sebaik-baiknya Itu yang menurut saya Pengartian dari Kata berserah Kalau misalkan menyerahkan Yaudah lah Menyerah serahin aja semuanya Allah tidak akan memberikan Atau Tuhan tidak akan memberikan Perubahan kepada umatnya Kalau umatnya tidak merubah Dirinya sendiri gitu loh Jadi Pada dasarnya Kita diberikan Sudah diberikan kesempurnaan sama Tuhan Mulai dari akal Perasaan Kedua tangan Kedua kaki Yang harus Yang harus kita lakuin adalah Kita Move on Maju Terus Hidup Tidak akan stuck Di sini aja Karena kita sedih terus hidup akan berhenti Kan enggak Hidup akan terus berjalan Hari akan terus berjalan Yang kita bisa lewati adalah Kita berusaha sebaik-baiknya Untuk memberikan yang terbaik Supaya ketika Nanti Hal yang pasti yang akan terjadi Dari diri kita adalah kematian Kita akan mati semua manusia Di saat kita mati Kita sudah tahu Sudah ada bekal Pengalaman Dan apa hal yang sudah kita Berikan kepada semua orang Itu tentang kebaikan Dengan arti berserah Jadi pengertian itu dalam sekali sih menurut saya Lagunya ya Jadi ini istri ini Buat kata pelukan verbal itu Maksudnya gimana ya? Ya maksudnya itu bahwa Yang tadi disampaikan sama suami aku tuh bisa Mereka relate saat mereka mendengarkan lagu itu Jadi itu bukan hanya Berasa kayak dipeluk gitu ya sama kak kita ya Ya dipeluk dengan lagu itu Jadi ya itu Itu ya itulah Begitu dia mendengar Dia relate Dan dia pengen bangkit gitu Bahwa ya semua ini hanya sementara Nanti kita akan senang kemudian Setelah kita mengalami ujian Nah untuk teman-teman semua Yang ingin mendengarkan lagu kita Lagu single pertama kita ini Kalian bisa dengerin di semua music platform Dan untuk kalian yang pengen nonton video klipnya Akan ada di channel Ice TV Youtube kami Ice TV Jangan lupa makanya untuk subscribe Like plus share ke teman-teman kalian juga Kalau kalian memang suka Dan relate sama lagu single pertama kami Dan mudah-mudahan Lagu ini Seperti tadi harapan kami bisa menjadi Inspirasi Pelukan verbal Yang betul-betul terasa sekali untuk Pendengar Dan bahkan yang nontonnya Ya Di video klip kami Harapan Ya itu harapan Berserah pasrakan semua Pada yang kuasa Beri yang terbaik Sepenuh jiwa Nanti Nanti Kalau lanjutnya Pokoknya langsung aja Lihat tadi Seperti yang istri bilang Kalian bisa nemuin di Semua digital platform Music Dan kalian juga bisa nonton Video klipnya Langsung di Ice TV Terima kasih telah menonton